Kita lanjutkan untuk belajar Vue.js ke bagian percabangan atau kondisional. Nah, percabangan atau kondisional ini adalah salah satu bagian terpenting ketika kita belajar pemrograman. Kali ini kita akan membahas percabangan atau kondisional ini di dalam Vue.js. Sebelumnya saya beritahu bahwa di dalam tutorial ini saya nggak akan pakai lagi ekstensi live server pada Visual Studio Code, tapi kita akan langsung gunakan seperti ini agar kita lebih tahu bahwa kita melakukan perubahan. Karena kalau kita gunakan ekstensi live server tadi, kita tidak bisa melihat perubahannya secara langsung karena dari live server tersebut otomatis di-refresh ketika ada perubahan. Oke, jadi kita lanjutin ke bagian percabangan. Oke, jadi di sini saya akan buat sebuah kondisi. Jadi misalnya di sini saya akan buat sebuah kondisi loaded atau datanya itu udah di-load atau belum gitu ya. Jadi untuk nilainya saya beri false seperti ini. Kemudian di sini tentunya dia masih tetap muncul. Nah, bagaimana kalau kita cek ini supaya nggak muncul kalau nilainya dari loaded itu nilainya false. Jadi kita bisa hilangkan ini terlebih dulu. Kemudian kita buat sebuah div element seperti ini. Kemudian di dalam div element ini kita tambahkan seperti halnya sebuah property pada HTML normalnya ya. Jadi kita bisa gunakan vif. Jadi ini namanya direktif pada Vue.js. Kita gunakan vif seperti ini kemudian loaded seperti ini. Nah, kemudian di dalam div ini atau elemen div ini kita tambahkan message seperti ini. Kemudian kita coba refresh di sini maka dia tidak muncul. Nah, kita coba untuk buka dev tools. Jadi di sini kita akan buka ke console atau masuk ke console. Jadi kita bisa akses dari elemen Vue.js itu dengan app seperti ini. Kemudian diikuti titik. Kemudian atribut apa yang mau kita ubah. Misalnya tadi loaded seperti ini. Kita akan ubah nilainya menjadi true. Oke, kita enter. Maka dia akan muncul karena nilainya sekarang true. Nah, kalau kita coba ubah lagi ke false seperti ini. Oke, false seperti ini. Maka dia akan hilang lagi. Oke, semudah itu untuk melakukan kondisi atau pengecekan dari kondisi di Vue.js. Kemudian misalnya kita punya sebuah kondisi yang lebih dari true dan false itu ya. Misalnya di sini saya punya properti namanya count atau hitungan gitu ya. Terus saya beri nilainya 1. Nah, kita ngecek atau kita mau ngecek jika countnya itu atau nilai count itu lebih dari 1. Kita akan tampilkan data message ini. Oke, jadi caranya seperti ini. Count. Terus tanda lebih besar seperti ini. 1 seperti ini. Kemudian kita refresh di sini. Maka dia akan hilang juga. Atau nggak muncul nilai dari message tersebut. Nah, caranya kita bisa ubah untuk melihat perubahannya ya. Jadi kita ubah nilai countnya. Misalnya ke 15 seperti ini. Maka dia akan muncul. Kita ganti ke 2 juga. Dia tetap muncul. Kalau kita ganti ke 0. Maka tidak muncul. Min 1. Dia tidak muncul. Oke, jadi. Seperti itu untuk ngecekkan atau dengan operator kurang lebih atau lebih dari gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan di view.js. Seperti ini. Nah, misalnya di sini kalau kita mau tampilkan nilai dari countnya itu sendiri. Kita tinggal ganti datanya dengan count ini. Oke, kalau kita coba gunakan app count sama dengan 10. Maka. Oke, kita refresh dulu. Oke, kita lihat app count sama dengan 10. 15. Oke, dia otomatis berubah. Oke, kemudian mungkin di sini kita akan coba cek ya. Jadi kalau di sini, di elemennya, kita bisa lihat di dalam sini. Atau di dalam nilai atau string yang kita tampilkan. Itu kita menampilkan div ini. Nah, ini bisa kita rubah atau tidak bagus ya. Kalau kita punya banyak seperti ini. Nanti muncul div dengan elemen yang seperti ini. Atau elemen yang nilainya seperti ini saja. Nah, bisa saja kalau kita ganti ini dengan span. Seperti ini kalau kita mau buat nilai yang inline seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian di konsol ini kita coba rubah nilainya app count sama dengan 10. Nah, kita lihat untuk nilai di sini. Maka dia akan muncul dengan span. Nah, untuk lebih bersih atau biar lebih bersih tanpa kita menambahkan tag yang tidak kita inginkan. Kita bisa gunakan di sini elemennya namanya template seperti ini. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Kita buka lagi ya. Kita lihat perubahannya nanti. Oke, di sini kosongnya div app-nya atau div elemen app-nya ini kosong. Kemudian di sini kita gunakan count sama dengan 10. Nah, maka di sini muncul 10 dan kita lihat di sini. Nilai yang kita tampilkan dia akan langsung ditampilkan tanpa dibungkus ke dalam sebuah elemen div yang kosong tadi atau span yang kosong tadi. Jadi, dia langsung di dalam elemen div app ini. Seperti itu saja. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih.